Intro Hai kembali lagi ke channel ini Nah semakin hari semakin banyak saja teknologi-teknologi canggih yang mulai bermunculan Bukan main-main bahkan banyak loh dari teknologi tersebut dinilai tidak masuk akal karena kecanggihannya Salah satu orang yang menggunakan teknologi tidak masuk akal tersebut bernama Rob Spence Yaitu manusia yang menggunakan kamera pada matanya Nah awalnya nih Rob kehilangan penglihatannya akibat kecelakaan penembakan ketika ia berusia 9 tahun Setelah kecelakaan itu Rob pun harus hidup dengan matanya yang rusak selama bertahun-tahun Hingga pada akhirnya kornea matanya merosot pada titik terendah Sehingga pada tahun 2007 kornea matanya harus dikeluarkan Tidak mau menyerah begitu saja pria yang berprofesi sebagai pembuat film dokumenter ini Akhirnya membuat perubahan besar pada matanya Rob melakukan tindakan berani yang mungkin belum pernah dipikirkan oleh orang sebelumnya Yaitu mengganti bola matanya yang rusak dengan kamera yang telah dimodifikasi Pembuatan mata kamera tersebut dilakukan oleh seorang insinyur frekuensi radio Pembuat kamera dan juga insinyur listrik Peralatan untuk membuat mata kamera ini mencangkup komponen seperti pemancar mikro Baterai kecil, kamera mini, dan sekelar magnet yang membuat Rob bisa menghidupkan atau mematikan mata kamera itu Rob meletakkan kamera bioniknya tersebut di sebuah wadah yang sangat aman Lalu meletakkannya tepat di bola matanya sehingga hampir terlihat seperti mata asli pada umumnya Nah, pria yang dijuluki sebagai Eiborg ini menjelaskan bahwa kamera tersebut hanya dapat digunakan selama 30 menit untuk merekam video Selain itu, mata kamera yang digunakan Rob ini tidak terhubung ke saraf optik Jadi, informasi yang direkam oleh mata kamera ini tidak dapat diteruskan ke otaknya Nah, yang unik dari kamera mata tersebut adalah kamera ini dapat mengirimkan data secara langsung ke dalam sebuah gadget khusus yang ada pada pemiliknya Jadi, secara tidak langsung, Rob bisa merekam kejadian apapun melalui kamera tersebut Tanpa diketahui oleh orang-orang layaknya mata-mata di dalam sebuah film Waduh, keren juga ya Terima kasih telah menonton